yang akan lebih mengenal, mengena, dan lebih gampang mencernaknya. Contohnya ketika kita baca buku, tapi pas kita ngalamin, wah ternyata gitu. Kadang hal-hal seperti ini yang di luar ekspektasi kita. Modal yang ketiga adalah modal pola pikir. Jadi pola pikirnya dibetulkan dulu. Jangan, saya mau modalnya juga cuma ada 300 ribu, teman saya mau modalnya 30 juta, gimana saya bisa berkembang? Enggak, itu salah. Anda sedang mengecilkan kuasa Allah. Mindset kita harus, bismillah, insya Allah saya bisa. Selama saya berusaha, insya Allah saya bisa. Jadi doa dengan ikhtiarnya tolong diseluruskan. Ketiga, modal pertemanan. Ayo dong, networking. Adik-adik sebagai mahasiswa jangan jadi kupu-kupu. Kuliah pulang, kuliah pulang. Ikut dong kegiatan kemahasiswaan, apapun itu. Yang penting, adik-adik semua bertemu dengan teman yang banyak, akalagi sekarang dalam kondisi COVID, banyak seminar online. Ikutan deh. Banyak yang gratis, masya Allah, itu rezeki luar biasa. Coba kalau enggak COVID ya, aduh bayar. Paling murah juga 50 ribu ya. Lumayan beli baso tuh. Nah, ini kita manfaatin. Gali ilmu sebanyak-banyaknya. Nah, itu dia kalau misalnya ada yang terdetik dari hati atau pikiran adik-adik. Bagaimana memulai usaha? Itu ya, modal yang pertama. Dengan tiga perspektif, empat perspektif modal tadi. Kemudian yang ketiga, lihat peluang bisnisnya apa. Oke, saya bercerita aja ya, kita sharing aja. Saya cuma punya ilmu sedikit, jadi saya cuma sharing apa yang saya alami. Lihat peluang bisnis. Pada waktu itu, saya adalah berumur 27 tahun. Belum wisuda S2, saya sudah mendaftar di UMS Kota Kinabalu. Nah, saya ngekos. Di sebelah kosan saya tuh ada kedai. Tapi setiap kali saya makan, belum selesai makan, udah lari balik ke kosan karena sakit perut. Dan ini bukan terjadi satu-dua hari. Terjadi dalam tiga-empat bulan. Akhirnya saya mengeluh dengan salah satu sahabat saya yang di sini. Gimana ya masa aku harus bawa semua makanan dari sana atau aku harus masak, nggak wadid banget masak untuk makan sendiri. Nah, akhirnya di situ terpikir daripada saya rugi masak untuk sendiri, mendingan saya masak untuk orang lain juga. Nah, di situlah idenya mulai tercetuk. Saya mau, selain menyamankan perut saya, saya tidak mau merasa sia-sia saya masak capek-capek dimakan sendiri. Nah, oke di situ peluangnya. Ketika saya merasa mungkin ada perut-perut lain yang mengalami hal yang sama. Sakit perut atau kurang nikmat atau rindu kampung. Nah, di sini lihat peluang bisnisnya. Kalau misalnya adik-adik ngekos, lihat di sekitaran kosan yang belum ada atau apa. Atau sudah ada tapi kurang menarik perbaiki. Nah, begitu. Atau lihat lokalnya mau, apa itu namanya, kalau misalnya sudah menemukan tempat untuk usaha, itu pun coba diinovasikan lagi apa yang lebih baik dari yang ada di sekitaran. Kemudian, kalau sudah tahu peluang usahanya apa, kemudian baru di sini kita akan mulai mempersiapkan model bisnisnya atau bahasa kerennya bisnis plan. Nah, bisnis plan itu penting banget. Jangan cuma mikir, ah, aku mau cuma mulai coba-coba aja deh. Coba-coba pun harus pakai bisnis plan. Tidak apa-apa ditulis di tengah-tengah diari. Yaudah, saya mau usahanya adalah A, target marketnya adalah B, kemudian kompetisi saya adalah A, B, C, D, F, G, H, I, J, ukuran mereka adalah ini, ini, kelebihan mereka adalah ini, ini. Jadi, tulis. Kalau misalnya lagi santai nih, tiba-tiba, kayaknya nanti usahaku tidak jadi nih. Oke, tulis di situ. Apa yang kira-kira yang bikin tidak jadinya apa? A, atau tiba-tiba ingat, oh, kemarin aku makan basuh, kayaknya enak banget nih. Nah, tulis di situ apa yang menarik. Jadi, nanti dari hari ke hari, balik-balik baca lagi, baca lagi di situ, pasti akan nemu satu titik yang gak ada di otak kita. Kadang sebuah kekhawatiran, sebuah kekaguman, itu akan mencetuskan sebuah ide yang gak datang sendiri, gitu. Ada sebuah benang merah yang menarik di situ. Nah, kalau sudah buat bisnis plannya seperti apa, seperti yang saya bilang tadi, apa yang dalam bisnis plan? Visi dan misinya kayak apa? Kita pengen jadi apa sih? Nah, susun. Misinya apa aja untuk mencapai visi tersebut. Kemudian, tentukan target pasar. Misal, adik-adik mau buka toko basok. Tapi, kan kalau misalnya basok di mall, kan harganya Rp35.000. Rp45.000. Ya, jangan dong masa dibuka di sekitaran kampus, mau buka harga Rp35.000, siapa yang mau beli? Nah, itu adalah salah satu dari target pasarnya seperti apa. Kita sesuaikan dengan kondisi pasar. Langkah terakhir apa? Cari supplier. Dalam jual basok apa aja yang diperluin? Dagingnya, tulangnya. Dan Anda harus betul-betul mencari supplier yang bisa dipercaya. Kenapa? Suatu hari nanti kita bisa jatuh karena supplier tanpa kita sadari. Ketujuhku, saya pernah mengalami, kalau di sini, Alhamdulillah ya Allah sangat mudahkan usaha saya. Sebelum saya menemukan supplier yang kita ada simbiosis mutual, dia mengiyahkan order saya dalam 600 spesies pahak backwater untuk catering. Tetapi beberapa jam sebelumnya dia meng-cancel. Ini yang kita harus minimalisir. Even kita sudah ada yang sangat dipercaya kita harus ada backup supplier. Ya, itu dia. Tentang bagaimana kita memulai sebuah usaha. Sekarang kita lanjut ke dalam materi. Sebelumnya, ibu dan bapak dan adik-adik semua, saya mohon izinmu tutup pintu sebentar. Agak heboh di luar. Baik, terima kasih. Nah, sekarang kita lihat tadi judulnya. Mau jadi pengusaha atau bekerja sendiri. Beda nggak sih? Sama. Sama aja. Bedanya apa? Oke, sebelum kita bahas bedanya apa, mari kita tanya dulu pada diri sendiri. Apa sih atau bagaimana kita ingin mengisi hari-hari kita dengan cara yang paling menyenangkan dalam seumur hidup kita? Coba bayangkan, renungkan apa kira-kira yang kita bisa lakukan untuk mengisi hari kita seumur hidup kita. Seperti apa? Setiap orang jawabannya tidak sama. Karena setiap orang hobinya beda, kesukaannya beda, dan targetnya berbeda. Tapi mungkin ada beberapa jawaban di antara kita semua di situ adalah sedikit tersirat mengenai apa bedanya bekerja sendiri dan pengusaha. Nah, kalau pengusaha kita udah sering banget denger nih. Bahasa tradisionalnya adalah entrepreneur. Kalau bekerja sendiri adalah sekarang lagi happening banget namanya solopreneur atau self-employee. Tapi kita di dunia entrepreneurship lebih suka memanggilnya solopreneur. Tidak self-employee. Karena kita mau dibilang entrepreneur. So, we call ourselves as solopreneur. Dari bahasanya saja solo. Satu. Nah, jadi apa sih bedanya solopreneur dengan entrepreneur? Kalau solopreneur itu, kita menjalankan usahanya atau bisnisnya sendirian. Mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan atau sampai dengan eksekusi. Contoh paling murah, tukang baso. Beli daging sendiri. Blender sendiri. Buat baso sendiri. Habis itu, buat self-customer sendiri. Bayar, menerima pembayaran juga sendiri. Itu adalah solopreneur. Jadi, di sini solopreneur adalah seseorang yang mempunyai ide untuk membuat sebuah barang menjadi lebih bernilai, namun dia menjalankannya secara sendiri. Nah, gitu. Jadi, kebanyakan solopreneur ini tujuannya hanya, mohon maaf, bukan hanya, tujuannya ingin menciptakan sebuah bisnis atau menjalankan sebuah bisnis yang menguntungkan dan dapat terus dijalankan ataupun dikerjakan untuk keperluan hidup ataupun untuk memperkaya dirinya. Tapi, tidak terbesit untuk mengembangkan usahanya lebih besar ataupun ingin menjual usahanya ke entitas lain. Dengan tujuan ekspansi. Itu belum ada. Nah, sementara seorang entrepreneur, dia pun sama, seorang founder. Sama dengan seorang solopreneur pun founder. Tapi, kalau solopreneur itu menjalankannya sendirian, kalau entrepreneur, even those are founder, enggak semua dari mereka menjalankan bisnisnya sendiri. Artinya, mereka mendelegasikan semua peranan perusahaan kepada orang lain. Ibu dan bapak dan adik-adik yang saya sayangi, terkadang ada orang-orang yang ngerasa, aduh, aku hanya enggak percaya ya kalau ngasih hitung-hitungan uang sama dia. Kayaknya belum waktunya. Dia sama aku diajarin menu yang ini, atau bagaimana mengelola marketing, atau bagaimana mengelola manajemen. Nah, pemikiran-pemikiran yang seperti ini sebaiknya mulai dikecilkan, dan kita mulai memberikan kesempatan kepada orang sekeliling kita. Kenapa? Supaya kita lebih fokus kepada yang besar. Kalau kita mikirin, besok beli daging di mana ya? Besok beli daging di mana ya? Enggak kepikiran deh. Besok kita harus jual berapa mangkok. Berapa keuntungan yang harus kita raih dalam waktu tujuh hari ataupun satu bulan atau tujuh bulan ke depan. Jadi, fokus ke yang lebih besar. Nah, itulah bedanya kalau soloprene. Soloprene itu yang penting enak, nyaman, menghasilkan, tapi belum ada niatan untuk ekspansi. Sementara entrepreneur dari awal, misal bedanya soloprene dengan entrepreneur. Sama-sama jualan baso. Satu, tukang baso dia pengen dia semuanya sendiri alasannya banyak. Bisa jadi dia nggak percaya, bisa jadi takut nggak kebayar, dan banyak lainnya. Nah, sementara satu lagi sama juga jualan basonya, tapi dia nggak mau ngelola sendiri. Dia buka satu grobak di mall mana, di food court mana, satu lagi di pasar mana, satu lagi di pasar mana. Dia menyediakan grobaknya, dia menyediakan menu-nya, dan semuanya tapi orang yang menjalankan. Nah, di situ sudah kelihatan. Yang soloprene yang mana, yang entrepreneur yang mana. Gitu ya. Meskipun bidangnya sama. Nah, sekarang apa sih persamaannya? Semua soloprene adalah entrepreneur. Tetapi nggak semua entrepreneur seorang solopreneur. Karena seorang entrepreneur lebih suka mendelegasikan setiap fungsi atau peranan dalam perusahaannya. Tapi, kebanyakan entrepreneur bermula dari seorang solopreneur. Begitupun dengan saya. Saya punya pengalaman yang sangat menarik dan tidak terlupakan sampai hari ini, dan kayaknya sangat sulit dilupakan. Seperti yang tadi Ibu Dr. Eka bilang, saya bukan CEO, bukan chief of everything, tapi dibalikin, COO. Chief of everything. Saya cuci piring Ibu, saya cuci ayam, saya semuanya dari depan sampai belakang. Minta maaf. Biasa ya, kalau ada anak bayi begitu. Ya. Nah, jadi pengalaman yang tidak saya lupakan adalah waktu itu, kan saya jual ayam penyetuh. Ada seorang customer tuh kepedesan. Saya lagi duduk di kasir. Abang-abangnya manggil, Kak, Kak, Kak. Saya bilang, sekejap, sekejap. Karena banyak yang mau bayar, sekejap, sekejap saya lupa. Sampai saya lupa. Akhirnya si abang tuh masuk ke kasir marah. Mana, mana, mana tempat minum kamu, mana? Saya buat sendiri. Dia pergi sendiri ke tempat pembuatan air, habis minum dia kabur. Dia nggak bayar. Nah, pengalaman di sini adalah buat saya, nggak bayarnya masalah. Nggak masalah. Yang masalah buat saya adalah, ketika saya tidak sempat untuk meminta maaf, dan untuk saya mengganti apa yang dia rasa merugikan dia. Itu adalah pengalaman saya. Jadi, dari situ, ketika orang panggil saya, saya akan lari dulu. Nggak sebentar-sebentar. Oke, pengalaman lainnya adalah, yang ini lucu, malu, agak kesel. Jadi, waktu itu saya baru semester tiga. Jadi, kalau semester tiga, saya masih nyusun, apa namanya, proposal. Jadi, lagi, harus-harusnya baca banyak jurnal. Saya ngolong tuh, di bawah meja kasir. Baca jurnal gitu. Ada orang mau bayar. Kak, kak, kak. Langsung marah, rupanya bapak-bapak. Kalau bahasa Indonesia-nya mah, kamu tuh mau kerja, apa mau main? Nanti saya kasih tahu bos kamu. Ya udah, saya senyum-senyum aja, dan meminta maaf. Tapi di situ saya happy. Kenapa happy? Karena saya sempat meminta maaf. Ada cerita lagi yang lucu. Waktu itu mungkin customer saya adalah orang kelas atas. Dia bertanya, Dek, ini restoran halal gak? Saya bilang, Insya Allah halal, semua supplier kami halal, dan saya pun Islam. Dan semua yang ada di sini pun Muslim. Jadi, owner tuh Muslim, kak? Tidak Muslim. Saya Muslim, kak. Jadi, dia gak ngerti. Masa saya bilang, sayang punya, kak. Saya Muslim loh, kak. Saya gak ngomong gitu. Tapi, terus dari situ, kemudian dia ngkomplain satu lagi. Ini kenapa gelasnya pakai gelas plastik? Saya tuh gatel kalau pakai gelas plastik. Tenggorokan saya tuh gatel. Nah, jadi, meskipun begitu, karena kondisi saya pada saat itu memang belum memungkinkan untuk mengupgrade keadaan kedai saya. Jadi, ya terima aja. Ya, minta maaf, kak. Nanti kalau sudah ada untung sedikit, kami beli gelas yang kacak. Nah, jadi, di sinilah banyak pengalaman yang... Dulu kan saya suka baca tuh. Customer adalah raja. Waktu itu mah cuma, oh iya deh. Nah, pada waktu pengalaman sendiri, baru deh kerasa feel-nya. Nyesel ketika saya tidak bisa meminta maaf. Nyesel ketika saya tidak mengganti apa yang dikomplainkan. Nyesel ketika saya tidak bisa menggratiskan makanan yang dianggap tidak fresh. Dulu tuh gak ngerti. Bukan gak ngerti sih, cuma yang, oh iya, iya, iya. Customer raja. Sekarang ada feeling. Gimana gemasnya, gimana geramnya, gimana nyaselnya ketika kita betul-betul tidak mampu melakukan customer sebagai seorang raja. Di situ. Nah, itu pengalaman saya yang menarik. Sangat menarik dan memang tidak terlupakan. Oke, mungkin sekarang ada lagi next question setelah mendengar sedikit penjelasan tentang perbedaan dan persamaan soloprene dengan entrepreneur. Kalau soloprene itu, karena kita kerja sendiri, meskipun kita bisa ngatur sendiri, bisa. ya mau libur, mau libur aja. Tapi dapet duit gak? Enggak. Tapi entrepreneur. Mau libur sehari, mau libur sebulan, mau libur tiga bulan, manajemen tetap jalan. Uang tetap jalan. Gitu. Jadi, kalau misalnya ada lagi pertanyaan. Jadi, apa yang bisa bikin sukses? Soloprene atau entrepreneur. Dua-duanya bisa kok. Mau jadi soloprene, mau jadi entrepreneur, semuanya bisa sukses. Dengan izin Allah, dengan doa kita, dengan ikhtiar kita. Nah, kemudian, tiba-tiba, tapi kok usaha saya kok gak maju-maju? Gitu-gitu aja, modal aja gak balik. Jangan kan untung, modal aja gak balik. coba cek lagi. Mungkin kita perlu rebranding. Atau mungkin pada awal pembukaan perusahaan kita, kita kurang branding. Jadi, kalau belum branding, silakan buat brand identity atau kalau sudah brand, tapi gak booming, rebrand. kemudian yang kedua, optimalkan media masa. Gratis kita pakai adek-adek, TikTok, IG, sekarang yang ada reels kan, menarik, terus Facebook. Tolong dong, jangan cuma dipakai ngelu-ngelu aja. Jangan cuma tag-tag, abis nonton film, mama ini, abis gitu. Apalah yang terlalu personal. Jadi, boleh sometimes you're doing some personal, share some personal information in your social media. Tapi, manfaatkan semaksimal mungkin untuk brand perusahaan kita. Karena penting. Kalau, kalau orang, kalau sekarang tuh lagi happening soal flexing. Kalau flexing tuh agak-agak terlalu, apa sih, kadang orang gak suka. Tapi, kalau branding itu memang harus buat. Kita gak suka, suka gak suka harus buat. Kenapa? Sekarang, kalau misalnya kita gak terus-terusan buat brand identity kita, orang tuh orang tuh gak inget kok. Terus, kalau misalnya kalau dari penelitian tahun 2017, kalau orang scroll social media, at least 11 kali melihat, dia baru akan ingat apa yang ada di situ. Jadi, at least Anda 17 kali melakukan brand identity perusahaan Anda. Jadi, manfaatkan sekali media sosial untuk usaha yang memang sekarang kayaknya semua orang larinya ke media sosial. Oke, setelah Anda melaksanakan social media, jadi, kan bisa belajar untuk marketing Facebook kayak apa, di IG kayak apa, semuanya ada. Kita tinggal belajar aja, asal mau aja, sekarang tuh gak semahal dulu. Semuanya Allah mudahkan. Nah, kemudian yang ketiga, integrasikan ke akun e-commerce. Kalau baru offline aja, go to online. Ada Tokopedia, ada Shopee, ada Grab. Jadi, do it properly, do it totally. Nah, kemudian kalau udah ada uang lebih dikit, buat website. Even website pun, kalau kita belajar, kita bisa belajar. Tapi kalau misalnya, terlalu rumit, bayar aja orang. Simpen uangnya, sisihkan. Nah, gitu. Kemudian, yang ketiga, yang kedua, kenapa usaha kita masih, masih aja stuck. Mungkin, ini sudah saatnya, kita melakukan ekspansi bisnis. Caranya dengan apa? Cari reseller, cari dropship, nggak ada ruginya kok, ngasih mereka 10-15% untuk memudahkan networking kita. Kemudian, kalau sudah online, pergi ke offline. Atau kalau sudah offline, pergi ke online. Dan upgrade ke cloud hosting. Ini untuk kita lihat traffic, kenaikan bisnis kita di online seperti apa. Jadi, lebih gampang untuk memanage. Nah, kalau misalnya dua hal ini sudah dilakukan, kok masih gitu-gitu aja sih, Bu? Coba cek. Double check. Marketing yang Anda lakukan seperti apa. Nah, jadi kita harus menyisihkan at least 5-10% dari total jualan untuk budget marketing kita. Gitu. Jadi kadang, saya juga awal dulu kan, ya Allah mengeluarkan juta-juta untuk marketing. Sayang banget ya. Tapi setelah saya mengeluarkan yang saya rasa besar itu, Alhamdulillah Allah kasih jalan lain yang emang lebih besar lagi. Jadi memang mau nggak mau, kita memang harus ada budget marketing. Coba lihat MACD. Udah setengah hal itu, udah puluhan tahun, udah ratusan tahun mereka yang franchise gitu kan. Masih aja marketing. Nggak berhenti loh. Kadang kita nih sebagai pengusaha yang mulai, oh iya ya, udah terkenal kita. Oh semua orang juga tahu kita. Santai. Lupa kita bahwa marketing adalah harus continue. Bukan satu kali. Jadi kita harus dalam bisnis plan kita, oke untuk budget marketing, let me say 200 ribu. 200 ribu adalah kita akan buat dalam 4 kali dalam 1 tahun budget. ABC gitu. Jadi kalau kita ada pegangan, jalannya gampang. Kenapa? Karena adik-adik, ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, membangun bisnis adalah investasi jangka panjang. Pertumbuhan bisnis kita datang berbarengan dengan perencanaan yang matang. Meskipun Allah adalah perencana yang terbaik dan menentukan segalanya dalam hidup kita. Tapi ingat juga ayat akrad, ayat 11. Yang bilang bahwa Allah tidak akan berubah sesuatu kaum kalau kita sendiri tidak mau merubahnya. Jadi kita buat bisnis plan itu sehebat mungkin. Kita ikhtiar sedahsyat mungkin. Karena apa? Kita berpegang pada Allah, kita dengan husnuzon pada Allah, kita bisa sukses. Nah kemudian selain itu, sabar. Kenapa harus sabar? Karena Allah itu tidak pernah menganiaya hambanya. Sedikitpun. Jadi kalau Anda merasa gagal atau fail dalam berusaha, Allah tidak sayang sama aku nih, gagal lagi nih, sudah lima kali nih, gagal lagi nih. Tidak apa-apa, sabar. Gagal 10 kali, bangkit 20 kali. Bukan berapa kali gagalnya yang kita ingat, tapi berapa kali lipat, kita gigih untuk bangkit kembali. Itu dia, karena Allah tidak pernah menganiaya hambanya. Allah mau kita belajar, 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 belajar. Mungkin setelah kita gagal berpuluh kali, Allah akan terus memujudkan sebuah perusahaan yang blap. Kalau tidak digituin, mental kita mungkin tidak tahan. Coba lihat sekarang yang lagi warawiri di mana-mana. MS Glow. Kalau ada yang ikutin ceritanya, a husband and wife, they nothing, they start from zero. Coba sekarang, semua artis saja bangga banget kalau sama dia. Kenapa? Karena teknik marketing dia itu luar biasa, dia tidak sayang keluar duit miliaran teliruanan untuk bayar artis. Jadi bukan dia yang bangga sama artis, sekarang artis bangga sama dia. Bayarannya gede, itu adalah bagian dari teknik marketing. Nah, jadi ya begitu. Sekarang kalau 5 sampai 10 persen, mungkin buat mereka tidak ada apa-apanya. Jadi memang sabar terus-terus-terus-terus saja. Jangan menyerah. Jadi janganlah, jangan menyerah. Kita terus berusaha dibarengi dengan doa dan husnuzon pada Allah. Insya Allah akan sukses. Iya, itu saja ibu bapak dan adik-adik sekalian sharing dari saya. Kalau ada pertanyaan, boleh. Banyak input yang kita dapatkan pada sore hari ini, dokter Eda. Dan kita lihat juga nih, ternyata persisipan kita juga cukup banyak nih, 127 orang hari ini. Dan memang tadi apa yang disampaikan oleh dokter Eda, sangat bermanfaat untuk kita semua, yang terpenting adalah marketing. Silahkan bapak ibu kalau ada pertanyaan, silahkan raise hand. Boleh saya kasih satu kesempatan untuk bapak ibu yang beruntung nih, bisa ngomong langsung dan berinteraksi langsung dengan dokter Eda. Ini kesempatannya sangat jarang ya, pastinya karena waktu kita juga sangat pepet. Kesempatan ini saya kasih hanya untuk satu orang saja. Silahkan. Ini ibu Asniatibahar saja, ini sudah siap untuk pertanyaan nih, sama ibu Eda. Wah, alhamdulillah ini kesempatan luar biasa juga ini. Kita dihadiri dengan ibu dokter Asniatibahar. Silahkan ibu, jika ada pertanyaan yang mau diajukan kepada dokter Eda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur sekali kita bisa ketemu dengan dokter Eda jauh-jauh dari kota Kinabalu. sharing ilmu, sering pengalaman. Cuman dulu waktu di Kinabalu yang sering juga pengalaman kesuksesan dokter Eda adalah sedekah ya, Eda. Ya, betul. Di dalam setiap reski yang kita peroleh itu, ada reski orang lain. Itu mungkin juga adalah hal yang menambah kesuksesan sebuah bisnis. Mungkin dokter Eda bisa cerita bagaimana dengan seringkah bisnisnya malah menjadi lebih ini. Kalau tadi promosi ya, mengeluarkan dana untuk promosi tidak ada ruginya. Nah, kalau kita bersebisnis dengan Allah, itu akan lebih berlipat dana lagi. Mungkin itu Kak Edah bisa sharing hal-hal seperti itu. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Oke, mengenai sedekah. Kalau Anda pelit, silakan sedekah 2,5%. Kalau Anda tidak pelit, jangan hitung-hitung. As much as you can. Jadi waktu itu, kalau misalnya ada di luar sana, pernah bilang, Wah, Eda itu hebat ya, udah muda, cantik, berhasil. Salah. Semuanya adalah bukan Eda hebat, Eda pintar, dan Eda yang berhasil bukan. Semuanya karena Allah yang mudahkan. Kenapa? Dari awal saya memulai bisnis, 4 bulan pertama tidak ada untung. Jangankan nanya gaji. Mau menggaji karyawan saja, saya takut. Tapi di situ saya paksakan untuk keluarkan 2,5%. Di situ saya bilang saya pelit. Karena saya cuma mengeluarkan yang Allah sebutkan. Nah, kemudian dari situ mulailah saya bertemu dengan orang-orang yang memudahkan saya dalam marketing gratis. 7 stasiun TV di Malaysia meliput Koki Bandung gratis. Dari situ saya melihat dahsyatnya sedekah, saya tambah 5%. Masya Allah memang apa namanya? Modal itu balik sebelum 2 tahun. Padahal modal itu cukup besar, 750 juta, tapi Masya Allah, Allah mudahkan pengembalikan sebelum 2 tahun. Dan saya nggak ngeluarin biaya marketing sama sekali dalam 7 bulan pertama. Allah yang siapkan. Karena saya paksain yang tadi, saya nggak mau dibilang saya pelit sama Allah. Cuma ngeluarkan apa yang beliau suruh. Nah, kemudian setelah itu saya minta sama Allah. Ya Allah, kalau misalnya engkau berpikir saya adalah seseorang yang perhitungan. Nggak apa-apa. Tapi saya betul-betul ingin menghitung uang saya untuk membuat sesuatu yang lebih besar di kampung saya. Jadi dari situ saya simpan mungkin hampir 40% dari gaji saya. Karena saya menggaji diri sendiri. saya pengen membangun sebuah musola di kampung saya karena 30 tahun yang lalu adalah saya seorang anak pentani yang pengen belajar bahasa Inggris, ibu saya nggak bisa bayar. Yang pengen belajar agama, ibu saya nggak bisa bayar. Dari situ saya berpikir dan ternyata sampai hari ini untuk 15.000 satu bulan belajar mengaji pun banyak orang tuanya tidak mengantarkan ke masjid. Itu yang saya transaksi dengan Allah. Saya hanya bercerita di sini. Jadi dari situ saya simpan kalau saya tidak salah saya simpan 7.000.000 satu bulan dengan harapan Ya Allah saya ingin membuat sebuah musola kecil untuk anak-anak belajar mengaji belajar lain-lainnya secara gratis. Masya Allah sebelum 2 tahun saya sudah terkumpul uang mohon maaf saya bukan sedang bersembung ini sedang bercerita tentang sedekah dan memaksakan hal baik untuk orang lain. Dalam 2 tahun bolehlah saya membangun sebuah musola di sebelah rumah tentu dengan bantuan keluarga saya mereka membantu mewakafkan tanahnya sedikit-sedikit dan yang lebihnya saya beli. Dan hari ini Yahya Santer tersebut sudah jalan 3 tahun Masya Allah sudah ada 90 santri yang belajar mengaji membaca gratis di tempat transaksi saya dengan Allah. Jadi ya Masya Allah Alhamdulillah jadi ya emang beda gitu bahagianya ketika saya bahagia bisa beli cincin sebuah cincin dengan saya bisa beli sebuah Al-Quran itu beda apalagi kayak sekarang lagi puasa gitu kan Masya Allah meskipun saya rasa banyak dosa at least yang itu saya meninggalkan saya meninggal pun masih bisa mengalir. Nah itu yang sedekah yang sampai hari ini saya masih masih berjuang untuk itu memang saya menyisihkan apapun yang saya lakukan untuk kesana untuk menggaji pengajar untuk keperluan anak-anak gitu ya itu Ibu Masya Allah ya mungkin bagi sebagian kita itu sangat berat tapi berat itu di awal ya Kak Edah betul Ibu setelah dijalani sangat mudah ternyata ya Allah mudahkan terima kasih Ibu Dr. Asniati dan kita juga terima kasih untuk penjelasan dari Dr. Edah dan Masya Allah memang ketika tadi kita bertransaksi dengan Allah balasannya jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan dan ini mungkin Dr. Edah juga seperti itu apa yang kita tawarkan kepada Allah balasannya di luar ekspektasi kita gitu ya Dr. Edah baik sebelum kita tutup Dr. Edah saya ada satu pertanyaan sebetulnya tadi udah mau nanya tapi kita kasih kesempatan dulu untuk Bapak Ibu tadi bertanya ini apa yang bikin kita penasaran Dr. Edah dari apa yang Dr. Edah sampaikan tadi terkait dengan solopreneur dengan entrepreneur nah kebanyakan kita begitu memulai usaha pastinya kita bermula ini adalah dari solopreneur apa-apa tadi kita kerjakan sendiri mulai dari belanja dan segala macam itu kita kerjakan sendiri dan pastinya kita mau scale up itu gitu ya kita pastinya mau naik kelas menjadi entrepreneur dimana ada semoyen ya kalau kita jadi pengusaha pengusahanya bisa jalan-jalan dan usahanya tetap jalan tapi yang kita mau saat ini gimana sih kita bisa naik level ketika kita saat ini menjadi solopreneur dan kita mau menjadi entrepreneur apa tips dan triknya yang bisa bikin kita itu lebih cepat untuk scale upnya gitu dokter betulnya jawabannya sudah tadi Ibu Dr. Az tanyakan satu sedekah kalau sedekah jangan pelit-pelit kedua menabung menabung itu Ismin bukan menabung you own tabungan jadi kan company itu kan ada perusahaan ada uang perusahaan nanti yang ada beberapa account yang untuk kita scale up kita simpan sebagai tabungan tabungan dia tabungan dia maksudnya tabungan perusahaan kita so we cannot use this money apapun gak bisa gaji setapun gak boleh memang yang yang di account adalah untuk mengumbangkan perusahaan jadi kalau misalnya kita lagi solopreneur atau entrepreneur baru satu punya satu orang perusahaan jangan ambil tabungan ini kita potong gaji kita bayar dengan pekerja jadi memang harus ada saving untuk growing up our company gak bisa yang semuanya memang kayak misalnya ada 10 juta udah gitu ada untung 3 juta semuanya dipakai gak gitu ada account jadi memang ada yang tadi ada account untuk marketing ada account untuk simpanan perusahaan maksudnya pengembangan perusahaan berarti kita memang harus ada kas masing-masing gitu ya mesti ada tabungannya sendiri ini mesti ada juga dan catatannya jadi bukan cuma kalau pendapatan besar menabung besar sedikit pun harus besar jadi semua memang masih balance antara kepada Allah dan juga kepada manusia betul oke dokter Edah luar biasa hari ini kami mendapatkan banyak input sekali terhadap apa yang dokter sampaikan untuk hari ini dan mohon maaf juga Bapak Ibu karena waktu kita sangat terbatas seharusnya memang waktunya ini dokter gak cukup ini hanya setengah jam walaupun ini udah lewat 18 lewat 9 dan ini juga sangat metet dengan waktu kita berbuka jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu dan ucapan terima kasih tentunya kepada dokter Edah Runengsi yang sudah hadir pada hari ini dan saya juga ucapan terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bergabung pada hari ini kemudian ada Bu Asniati juga kemudian tadi saya lihat ada Pak Najibudin juga mohon maaf Bapak Ibu yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu pada saat ini dan sekali lagi saya ucapkan untuk narasumber kita terima kasih banyak Bu Edah karena sudah membagi ilmunya kemudian tadi kita juga mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dan yang terpenting dua poin utama yang perlu kita ingat bahwa usaha itu harus dibarengi dengan sedekah jangan pelit-pelit kalau memang usahanya mau lancar dan usahanya mau sukses intinya adalah sedekah poin penting juga yang mesti kita menjadi catatan untuk kita bersama bahwa nanti ketika kita bikin usaha ataupun yang sekarang usahanya sudah jalan mesti ada sedekah yang kita bikin kontrak dan transaksi dengan Allah demikian saja Bapak Ibu mohon maaf sekali jika ada kesalahan yang tidak pada tempatnya yang saya ucapkan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk hari ini mungkin sampai di sini yang bisa kita diskusikan dengan Dr. Edah dan kita mungkin berharap next time kita bisa ketemu lagi dengan Dr. Edah di lain kesempatan demikian yang bisa kami sampaikan untuk kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Dr. Edah terima kasih Dr. Edah kita tunggu di Padang kembali ya Bu As ya ini lockdown udah dibuka lagi nanti ke Padang lagi ya waktu itu nggak sempat mampir ke Unida ya waktu itu nggak sempat insya Allah lain kali mudah-mudahan ada rezeki oke Edah udah buka belum nih iya belum Ibu udah tadi ini ngumpet minum terlambat sejam nih udah udah ngebatalin Alhamdulillah semua sehat cucu-cucu sehat Alhamdulillah Ibu semua sehat ditunggu di Padang ya insya Allah Ibu sehat-sehat semuanya selamat menikmati